Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Adang Sosmed Oke, di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian yaitu video tutorial Cara sembunyikan status rate pesan di lain Nah, seperti yang kita ketahui, kalau aplikasi lain ini adalah aplikasi perpesanan Nah, disini kalian itu harus tahu kalau kita itu bisa menyebunyikan status rate pesan di lain Nah, disini buat teman-teman yang ingin status rate pesan kalian itu tidak diketahui pengirim pesan Kalau kalian itu sudah membaca pesan mereka Nah, disini kalian bisa coba cara dari saya ini ya teman-teman Lalu sebelum kita ke tutorialnya, disini bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru dari channel Adang Sosmed Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Disini kita bisa langsung masuk ke aplikasi lain kita ya teman-teman Nah, biasanya kan kalau kita itu mengirim pesan itu pasti ada tanda seperti ini ya teman-teman Itu sudah dibaca seperti ini Yang artinya penerima pesan ini sudah membaca pesan kita Nah, disini kita akan coba sebunyikan untuk tanda sudah dibaca ini Ketika kita itu menerima pesan Nah, sebelumnya disini kita itu membutuhkan aplikasi tambahan dari Google Play Store ya teman-teman Nah, oke disini kita bisa langsung masuk ke aplikasi Google Play Store kita Kemudian disini kalian bisa ketikan di pencarian yaitu Unsend ya teman-teman seperti ini Nah, untuk aplikasinya seperti ini kalian bisa install terlebih dahulu Nah, disini berhubung saya sudah menginstallnya jadi kita bisa langsung buka aja Nah, oke untuk tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman Disini kita bisa langsung klik lanjut aja Kita klik lanjut terus Lanjut lagi Nah, oke disini kita bisa pilih aplikasi obrolan apa saja yang ingin kita gunakan Disini karena kita itu ingin mencontohkan untuk aplikasi lain Jadi kita pilih aja centang untuk aplikasi lain aja ya teman-teman Kemudian disini kalian bisa klik lanjut Kemudian disini kalian bisa berikan otorisasi Kalian klik aja Kemudian kalian disini klik untuk aplikasinya Unsend tadi Kemudian disini kalian klik berikan izin Kalian klik izinkan Nah, oke setelah itu disini kalian bisa kembalikan Nah, oke setelah itu disini kalian bisa beri centang disini Kalian klik cintang Setelah itu kalian klik ok Nah, ini kita bisa kembalikan Nah, oke disini kita bisa langsung gunakan aja untuk aplikasinya teman-teman Nah, oke disini sudah ada messenger Kemudian whatsapp, instagram dan juga lain Nah, oke disini karena kita itu ingin mencontohkan untuk aplikasi lain Jadi kita bisa masuk ke ruangan aplikasi lain ini ya teman-teman Halaman ruangan lain ini Nah, disini untuk cara penggunaannya Disini misalkan Kalian itu mendapat notifikasi pesan dari aplikasi lain Kalian itu jangan membacanya dari aplikasi lain ya teman-teman Kalian itu bisa membaca pesannya itu lewat aplikasi ini aja Nah, nanti otomatis untuk tanda baca di aplikasi lain itu Tidak akan muncul dan orang yang mengirim pesan itu tidak tahu Kalau kita itu sudah membaca pesannya Jadi untuk cara penggunaannya itu seperti itu ya teman-teman Nah, cukup mudah sekali Perlu diingat Jadi kalau kalian mendapatkan notifikasi pesan baru dari aplikasi lain Kalian itu cukup bukanya dari sini Nah, otomatis nanti ketika di aplikasi lain Tanda bacanya itu sudah tidak ada Dan orang yang mengirim pesan itu tidak akan tahu Kalau kita itu sudah membacanya Nah, oke Mungkin itu aja ya teman-teman Cara untuk menyembunyikan status rate pesan di lain Caranya cukup mudah sekali ya teman-teman Nah, oke Mungkin itu aja video tutorial dari saya Cara untuk menyembunyikan status rate pesan di lain Semoga video tutorial ini bermanfaat Sekian dan terima kasih